Pemisah kasus demam berdarah Dengu di Kabupaten Cianjur meningkat dan menjadi pusat perhatian sejumlah instasi pemerintah. Selama dua bulan terakhir sebanyak 108 warga terjangkit DBD. Pasien penderita DBD di RSUD Cianjur pun mulai berkurang dan 29 warga yang masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. 29 warga dari dua kecamatan yang terjangkit demam berdarah Dengu masih menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur. Tercatat 108 warga yang terjangkit wabah demam berdarah Dengu yang didominasi oleh usia balita hingga dewasa. Saat ini warga yang masih menjalani perawatan sebanyak 29 orang. Kapolres Cianjur memantau langsung kondisi warga yang masih dirawat di Rumah Sakit akibat terserang wabah demam berdarah Dengu, nampak para pasien DBD di RSUD Cianjur berangsur membaik. Dari 64 orang yang terserang DBD sejak bulan Januari, sebanyak 29 pasien yang masih menjalani perawatan. Menurut pihak Rumah Sakit, rata-rata pasien DBD mengalami demam tinggi, sakit kepala, mual, pusing, dan yang paling berbahaya yaitu jika pasien jatuh ke dalam fase pendarahan sehingga akan menyebabkan syok bahkan kematian. DBD sendiri itu adalah penyebabnya adalah virus, cuman virus ini dibawa oleh nyamuk. Jadi nyamuk yang terinfeksi virus mengingit orang. Nah sehingga yang kita pahamkan adalah tadi supaya nyamuk-nyamuk ini tidak ada seperti itu. DBD merupakan virus yang dibawa oleh nyamuk sehingga nyamuk yang terinfeksi virus tersebut mengigit orang sehingga sangat cepat menyebar. Untuk mengantisipasinya kita harus memberantasnya dengan tindakan lain yaitu faktor utamanya menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan serang nyamuk yang akan menelurkan cintik. Berdasarkan data dari pasien di mana pasien itu tinggal, termasuk juga di sekolah-sekolah. Karena juga ada beberapa pasien itu siswa-siswa SMP dan SMA. Yang kemungkinan juga endemi DBD ini ada di sekolah-sekolah. Kapolres Cianjur dengan pihak terkait akan berupaya untuk melakukan pemberantasan serang nyamuk dengan cara yang lebih efektif. Agar tidak ada lagi korban yang terserang wabah demam berdarah khususnya di Kabupaten Cianjur.